Intro Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Nasir dari Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Buya Benarkah kalau kita ikut-ikutan mengamalkan zikir tarekat kodiriah naksabandiyah Tanpa ada sanad mursyid Atau ijazah dari mursyid Akan rentan dimasuki jin Apa? Rentan kemasukan? Jin Baik Ada orang mengamalkan misalnya Wirit-wirit tariqah kodiriah naksabandiyah rifa'iyah Tariqah alawiyah maksudnya Apakah boleh kalau kita mengamalkan tanpa ijazah Mereka para ulama-ulama itu menghadirkan zikir-zikir itu bukan ngarang Sebetulnya apa yang mereka lakukan adalah Petunjuk-petunjuk daripada syariat nabi yang mereka fahami Cuman ada penekanan setiap imam tariqah itu menekankan ini Ini menekankan ini Tapi semua diambil dari nabi Kalau orang ingin mengamalkan sunnah nabi Semuanya gak ada yang mampu Sehingga tariqah kodiriah menekankan sisi ini Zikir apa? Ini penekanan sisi ini Dan itu zikir diajarkan oleh Rasulullah Kemudian nanti ada tariqah yang lainnya Syahadiliyah, tariqah rifa'iyah Itu ada Semua yang amalan-amalan mereka adalah diambil dari nabi SAW Artinya selagi semua diambil dari nabi Maka anda pun sah Mengamalkan tanpa adanya sanat Karena amalan dari nabi Bahkan kalau seorang guru menyusun sebuah doa yang cantik Anda boleh membaca Karena yang penting makna hati anda dengan Allah Akan tapi sanat itu perlu Sanat itu perlu menyambung Antara kita dengan guru, guru dengan guru Hingga sampai kepada sahibut tariqah Yang mereka adalah ahli Allah Syabdul Qadir Jailani Langsung nanti sampai kepada Baqinan Nabi SAW Jadi sanat itu penting Jadi kalau anda membaca tanpa ijazah Enggak akan menjadi gila Yang menjadi gila itu adalah orang mengamalkan amalan Karena pengen bisa terbang Makan api, makan paku, makan beling Dia pengen aneh-aneh, pengen kebal dan sebagainya Niatnya gak benar ya Dia mau paksa pun niatnya stres Kayak pengen jadi setan Setan kan ditusuk gak apa-apa Bahkan bukan maka api Dia di api dari api Orang kok puasa aneh-aneh Itu yang stres Kalau anda mengamalkan karena Allah Enggak ada bikin stres Enggak asa bikin gila Enggak akan kemasukan jin Amalkan karena Allah Allahu'alam bisawal Terima kasih telah menonton!